Hai guys, melalui bersama aku Ina Oke guys, siapa nih buat kalian yang besok akan mengikuti tes online di Pertamina Nah, bagi kalian yang menemukan video ini, ini cocok banget deh buat kalian Karena aku akan kasih tau kalian tips bagaimana caranya menjawab tes online Pertamina nantinya ya guys Jadi buat kalian nih yang besok ya akan mengikuti tes online Baik itu tes assessment ataupun tes reschedule Aku mau kasih tau kalian bahwa nanti kalian akan diuji menjawab 3 tes Yaitu dimana itu ada tes intelijensi, tes kepribadian, dan tes bahasa inggris Kak, gimana sih tes intelijensi itu? Nah, ini tepat banget nih kalau kalian bertanya tentang itu ya guys Bahwa tes intelijensi kita akan bahas sekarang juga Dan saya yakin banget bahwa tes intelijensi yang saya kasihkan buat kalian ini Akan, akan kalian dapatkan di tes online nantinya ya Seperti apa sih tes intelijensi itu? Mari kita lihat Cekadat Nah, nah kira-kira soal nanti yang keluar Pertamanya akan seperti ini guys Dimana disini ada dua baris ya Dimana baris atas dan baris bawah Dan kalian disuruh hitung berapa banyak huruf yang sama Nah, kita lihat dulu di baris atas disitu ada Q Dan baris bawah itu ada Y Dimana Q dan Y itu gak sama ya guys Sedangkan tugas kita itu mencari huruf yang sama Next, selanjutnya ada H dan C Bukan huruf yang sama juga ya guys E dan U Selanjutnya ada E dan U Oke Itu juga bukan huruf yang sama L dan I Dan itu juga bukan huruf yang sama ya guys Jadi, ada gak disini huruf yang sama antara baris atas dan baris bawah? Tentu aja gak ada ya guys Kalau gak ada, kalian harus menjawab 0 Oke, next Pertanyaan Nah, kalau kita lihat ini ya guys Bahwa baris atas itu ada X Oh, sorry Ada Q Dan baris bawah itu juga ada Q Berarti menandakan bahwa baris atas sama baris bawah itu sama Selanjutnya ada H dan T itu beda E dan E itu sama L dan A itu beda Jadi, berapa banyak huruf yang sama? Itu ada dua Itu ada Q dan E Berarti ada dua huruf yang sama Maka kita harus menjawab dua guys Oke, next pertanyaan Di sini kita disuruh memilih jawaban yang paling tepat Yang paling tepat sesuai dengan pernyataan atau informasi yang tersedia Nah, di soal yang ini guys Aku saranin kalian Buat Baca pertanyaannya dulu ya guys Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya adalah Siapakah yang paling muda? Nah, pertanyaannya adalah Siapakah yang paling muda? Mari kita baca soalnya Elsa lebih muda daripada Tina Oke, Elsa lebih muda daripada Tina Tina lebih tua daripada Ani Siapakah yang paling muda? Tentu saja Elsa ya guys Karena di sini Tina yang paling tua Tina anak pertama Elsa yang paling... Yang kedua Oh, sorry Tina yang pertama Ani yang kedua Dan Elsa yang ketiga Yang paling kecil ya guys Berarti yang paling muda di sini Elsa Maka kita harus jawab Elsa Oke, next pertanyaan Nah, seperti tadi aku katakan ya guys Kalian baca dulu Pertanyaannya yang ditanya itu apa? Jadi, manakah pertanyaan di bawah ini yang paling benah? Oke, baru kita baca soalnya Hendra lebih cepat dari Mario Mario lebih cepat daripada Eka Susi lebih lambat daripada Eka Manakah pertanyaan di bawah ini yang paling benar? Oke guys Di sini ada beberapa jawaban ya guys Yaitu 1, 2, 3, 4, 5 jawaban Di mana jawaban pertama Susi lebih cepat daripada Eka Hmm, Susi lebih cepat daripada Eka Tentu saja salah ya guys Di soalnya aja Susi lebih lambat daripada Eka Bagaimana jawabannya Susi lebih cepat daripada Eka? Tentu saja ini salah Next Hendra lebih lambat daripada Mario Bagaimana bisa Hendra lebih lambat daripada Mario Sedangkan di soal Hendra lebih cepat daripada Mario Salah guys Next Mario lebih lambat daripada Eka Mario lebih lambat daripada Eka Salah Karena di sini Mario lebih cepat daripada Eka Mario lebih lambat daripada Susi Itu juga salah guys Jadi yang benar ini yang Yang ijo ya guys Aku sengaja ngasih tanda ijo Karena ini benar ya Oh sorry Mas aku biru ya Ya Jadi Eka lebih lambat daripada Hendra Itu betul ya guys Karena di sini yang paling tercepat itu Hendra Makanya Eka lebih lambat daripada Hendra Oke next Pertanyaan Oke guys sekedar info ya guys Untuk pertanyaan yang seperti ini Kalian cuma dikasih Waktu 3 menit Atau 5 menit Dan kalian harus menjawab pertanyaan ini Sebanyak mungkin ya guys Kalau kalian ingin mendapatkan nilai lebih bagus Karena soalnya itu gak habis-habis guys Oke next Pertanyaan Nah Di pertanyaan ketiga ini Tentukan satu angka yang terdekat selisihnya Dengan angka yang letaknya berada di tengah Nah Kita lihat disini ada 3 angka Dimana A, B, C Jadi disini ada 3 angka ya guys 7, 9, dan 13 Nah diantara 7, 9, dan 13 Manakah nilai paling tengah Yang tengah Tentunya 9 ya guys 9 adalah angka tertengah Jadi 9 ini berada di B Berarti bukan B jawaban kita ya guys Bukan B Karena B adalah Nilai tengah ya Jadi Disini tugas kita itu Mencari angka terdekat Selisih dengan angka letaknya Menjadi Yang berada di tengah Oke Antara 7 dan 9 Kita harus melewati berapa angka dulu Agar bisa sampai 9 Tentu saja kita hanya melewati satu angka ya guys Yaitu 8 7, 8, 9 Cuma satu angka Yang terlewatkan Jadi Antara 9 Antara 9 dan 13 Kita harus melewati angka berapa Agar sampai ke 13 Dari 9 ke 13 Tentunya 3 angka ya guys Dimana 9, 10, 11, 12 Baru sampai ke 13 Sedangkan soal yang disuruh untuk kita Yaitu mencari angka terdekat Dari angka tengah Jadi yang lebih dekat Untuk mencapai angka tengah Yaitu 7 ya guys Karena dia hanya melewati satu angka Untuk sampai ke 9 Sedangkan 9 ke 13 Itu hanya melewati Itu melewati tiga angka Jadi yang paling terdekat dengan angka tengah 9 ini Yaitu 7 7 itu berada di A Oke apakah kita harus mengklik A guys A Itu jawaban yang Benar ya guys Next Oh ya Sekedar Info ya Angka tengah Tidak selalu berada di B Angka tengah Tidak selalu berada di B Bisa saja di A Atau di C Oke kita lihat Contoh selanjutnya Nah Contoh selanjutnya Ada 13 4 Dan 8 13 4 Dan 8 Di antara 13 4 Dan 8 Manakah Nilai Tengah Tentu saja 8 ya guys 8 adalah Nilai tengah Nah itu menandakan Bahwa nilai tengah Berada di C Seperti yang tadi aku bilang Nilai tengah Tidak selalu ada di B Tapi Saja di C Atau di A Nah di soal ini Nilai tengahnya Berada di C Maka C Bukanlah jawaban yang Kita butuhkan Arti C Salah ya guys Salah Oke Yang benarnya Antara A Dan B Ya guys Antara A Dan B Manakah Yang paling Dekat Dengan 8 Dari 4 ke 8 Kita hanya butuh Kita melewati 3 angka Kalau gak 3 angka ya guys Yaitu 4 5 6 7 8 5 6 7 8 Berarti kita Kita melewati 3 angka Untuk sampai Ke 8 Sedangkan Dari 8 Ke 13 Kita melewati Berapa Angka ya 9 10 11 12 4 Angka Dari 8 Ke 13 Kita melewati 4 Angka Sehingga Yang paling Dekat Dengan 8 Yang mana guys Tentu saja Yang B Karena B Lebih dekat Dari 8 Dibandingkan 13 Ke 8 Oke Jawaban yang benar B Kita kunci ya guys Jawaban yang terbenar Itu B Oke next Pertanyaan Nah di pertanyaan ini Kita disuruh Menentukan Ada berapa Jumlah huruf Yang sama Antara Bentuk Huruf Di baris atas Dan bentuk Huruf Di baris bawah Nah Ini ada Baris atas Dan baris bawah Semua itu R ya guys Jadi disini Kita bisa memutar Searah Ata berlawanan Arah jarum jam Nah kita lihat Baris atasnya Seperti ini Tugas kita itu Memutar Huruf yang ada Di bawah ini Biar sama Seperti huruf Yang ada Di atas Jadi pertama Bisa gak Kira-kira Kita memutar Huruf ini Biar versi sama Dengan ini Enggak Kayaknya Enggak Kita putar ke kiri Kita putar ke kanan Kita balik arah Pun ini Enggak bisa Enggak bisa Sama Sedangkan Nah ini R bawah ini Kalau kita putar ke Kanan Maka dia akan Membentuknya sama Seperti R di atas ini Oke guys Kita kunci Satu Lalu yang Lalu yang R nomor Tiga ini Kalau kita putar ke kiri Dia gak akan Sama seperti di atas Kita putar ke kanan Gak akan sama Atas bawah Kita putar Gak akan sama Nah Jadi berapa Banyak huruf yang sama Antara baris atas Dan baris bawah Satu ya guys Ini Cuma ini yang bisa Diputar Ke kanan Dan hasilnya sama Jadi kita harus Mengklik satu ya Jawabannya kita kunci Satu Next F Nah tugas kita Sama seperti tadi Yaitu Memutar Huruf Agar sama Seperti Huruf yang ada Di atas Nah Yang baris pertama Ini Kalau kita Putar ke kiri Ini dia akan Membentuk Seperti Ini ya guys Kalian bisa bayangkan kan Kalau ini kita putar Ke kiri Maka Dia akan Membentuk Sama persis Seperti Yang ada di atas Terus Kalau ini Kita putar Ke kanan Maka dia akan Membentuk F Seperti ini ya guys Kalian bisa bayangkan kan Kalau kita putar Ke kanan Maka dia akan Membentuk F Seperti ini Nah Kalau ini Kita putar Ke kanan Kesamping Ke belakang Atas bawah Ini Tidak akan Sama guys Hurufnya aja Tata letaknya aja Beda ya guys Berarti Berapa banyak Huruf yang sama Itu ada dua ya guys Oke Next Pertanyaan Nah kak Kalau pertanyaan Kayak gini Gimana ya Kira-kira Nah Pertanyaan ini Kita pakai logika ya Kita pakai logika Kita harus Berapa mikir ya Di baris pertama Ada persegi Putih Polos Yang Selanjutnya Ada lingkaran Ada garis tengahnya Dan ada Persegi tiga Segitiga Warna hitam Nah Selanjutnya Ada segitiga Ada garisnya Di tengah Habis itu Persegi Berwarna hitam Dan lingkaran Berwarna putih Kalau kita lihat Jelas-jelas Jadi tanya kan disini Ini kira-kira apa ya Kalau ini kan ada Lingkaran Berwarna hitam Kalau ini Segitiga Berwarna putih Polos Kira-kira disini Apa ya Itu kan yang jadi Pertanyaannya Kalau kita lihat Baik-baik Cara simpel Untuk menjawabnya adalah Kita lihat Segitiga ini Disini ada tiga Hitam Putih Polos Dan Segitiga Yang ada garisnya Disini ada tiga Segitiga Lalu kita lihat Lingkaran Juga ada tiga Putih Polos Hitam Dan Ada garisnya Nah Kalau kita lihat Gambar yang ini Persegi yang ini ya guys Dia cuma ada dua Itu hitam Polos Dan putih Polos Jadi kira-kira Disini apa guys Jawaban yang tepat adalah Persegi yang ada Garisnya dong Iya dong Ini berada-berada Di nomor enam Jawabannya guys Iya gak sih Pasti iya dong Itu cara simpel Untuk menjawab Untuk pertanyaan Yang seperti ini guys Lalu kita lihat Next Pertanyaan Nah Kak gimana Kira-kira Kalau pertanyaannya Seperti ini Kak Kira-kira kita harus Cara jawabnya Kayak gimana sih Nah kita lihat Yang sebelah kanan Yaitu ada titik empat Kalau gambar ini Ditambah Digabung Dengan gambar ini Maka akan Berbentuk gambar Seperti ini Kira-kira Bisa dibayangkan kan Coba deh Coba deh Kalian bayangkan dulu Kira-kira Titik empat ini Kalau digabung Dengan gambar Lingkaran Maka kira-kira Akan membentuk Gambar seperti ini Bener gak? Oke kan? Bener kan? Oke untuk Yang kedua Garis ini Kalau kita gabung Dengan gambar ini Maka akan membentuk Seperti ini Nah pertanyaannya adalah Gambar Gambar apa disini Kira-kira Kalau ditambah Dengan ini Bakar akan membentuk Gambar seperti ini Tentu saja ya Ini kan Lingkaran Lalu digabung Dengan garis Menghasilkan Seperti ini Bisa kalian bayangkan Guys Kira-kira Seperti itu Cara simple Untuk menjawab Pertanyaan yang Mungkin Seperti ini ya guys Oke next Pertanyaan Nah Untuk pertanyaan Untuk pertanyaan Yang ini guys Aku melihatnya Di sumbernya Di mental rotation test Kalian bisa juga Ke youtube Nya mental rotation test Akan ada banyak soal Yang menjelaskan Mengenai ini ya guys Dan disitu Juga akan disediakan Soal beserta jawaban Untuk pertanyaan Yang seperti ini Kalian bisa Langsung ke youtube Untuk pertanyaan Seperti ini Jawabannya B Kenapa aku bilang B Untuk ini ya guys Coba kalian lihat Ini bentuknya Ini bentuknya U Semua jawabannya Juga bentuknya U Mungkin yang membedakan Alah Ini ya guys Kalian Lihat Yang ini Kalau ini Beradanya Di sebelah kiri Kalau kita lihat Yang nomor A Ini sebelahnya Di sebelah kanan Jadi ini salah guys Kalau ini Kalau ini Sebelah kiri Kalau disoalnya Ini sebelah kiri Tapi di jawaban Nomor A Ini sebelah kanan Tentu saya salah Lalu bagaimana dengan D Dia juga sama Ini sebelah kanan Sedangkan soalnya Sebelah Kiri Lalu kak Yang C gimana Ini kan juga Sebelah kiri Nah Coba kita lihat lagi Soalnya Ini Kalau diputar Ke kanan Maaf Ini Kalau diputar Ke kiri Ya guys Ini Kalau diputar Ke kiri Soalnya Kalau diputar Ke kiri Maka Dia akan Bentuknya Seperti B Yang ini tadi Berada di Sini Dia akan mengarah Ke sini Ke sini Kalau kita putar Sini Putar Ininya akan Berada di sini Di sini Bukan seperti ini Ya guys Kecuali kita putarnya Ke kanan Oke Jadi jawabannya B Jadi untuk soalnya Lanjut ya Ini aku sarankan Kalian lebih banyak Belajar Ininya ya guys Soal yang seperti ini Karena ini Menurut aku yang Paling banyak banget Orang keliru Untuk menjawab Soalnya Jadi aku sarankan Kalian Kalian harus Belajar ekstra Untuk Pertanyaan yang Seperti ini Yang terakhir ini Kalian harus Belajar Terpanyak Kalian Aku rekomendasikan Kalian untuk Ke youtube Mental rotation test Karena banyak banget Disitu Soal yang menjelaskan Tentang Yang seperti ini Nah gitu Berserta Jawabannya juga ada Di deskripsi Youtube Mental rotation test Ya guys Jadi itu dia Soal yang nanti Akan muncul ya guys Di tes Pertamina Dan Ini Paling akurat ya Soalnya Ini paling akurat Yang nanti akan muncul Di Pertamina Dan kalian harus Banyak-banyak Belajar soal Mengenai ini Dan yang paling Banget aku Utamakan yang ini Kalau menurut aku Karena yang Kalau yang terakhir ini Emang agak susah Dan banyak banget Orang yang peliru Mengenai soal yang Ini Tapi kalau yang lain Menurut aku Lebih mudah ya Tinggal kalian Melihat beberapa Contoh yang lainnya Dan aku yakin Kalian bisa menjawab Semua pertanyaan Di tes Pertamina Dengan baik ya guys Oke guys Itu aja dari aku Jangan lupa like Comment And subscribe Channel ini guys Bagi kalian yang belum Agar aku Bertambah semangat lagi Membuat Konten-konten Yang Bermanfaat Buat kalian Oke guys See you again Bermanfaat